Putra Yosef Hidayah, Yoris kecewa berat kepada para pelaku kasus Subang yang menewaskan ibunya, Tuti Suhartini, dan adiknya, Amalia Mustikaratu. Kasus yang terjadi di Jalan Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu kini masih terus dalam proses penyidikan. Terakhir, Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka, Muhammad Ramdanu alias Danu, pada Kamis, 2 November 2023. Menanggapi prarekonstruksi tersebut, Yoris mengaku ingin menangis saat prosesnya berlangsung. Yoris merasa tidak menyangka bahwa para tersangka yang adalah orang terdekat ibu dan adiknya itu bisa melakukan hal yang begitu sadis. Yoris mengatakan, pada rekonstruksi tersebut, Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu, Danu dibantu oleh tersangka lain, Arigi dan Abi. Setelah itu, jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka, Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal mamah orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia, jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengupamakan perlakuan mereka seperti iblis. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.